Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Pasal yang ke-22, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-5. Amsal pasal yang ke-22, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-5. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Ayat Mas Rendungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-22, ayat yang ke-4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Rendungan hari ini berjudul Upah Kerendahan Hati ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB seperti guru pada umumnya, Carrie mencurahkan banyak waktu untuk pekerjaannya. Memeriksa pekerjaan murid dan berkomunikasi dengan siswa serta orang tua hingga larut malam. Untuk menjaga konsistensinya, ia mengandalkan persahabatan dan bantuan sesama rekan guru. Pekerjaannya yang berat menjadi lebih mudah berkat kolaborasi mereka. Sebuah studi tentang tenaga pendidik baru-baru ini mendapati bahwa kolaborasi akan terasa lebih besar manfaatnya ketika setiap pihak yang bekerja sama menunjukkan kerendahan hati. Saat seorang mau terbuka mengakui kelemahannya, rekan-rekan yang lain akan merasa aman untuk berbagi pengetahuan, sehingga semua orang di dalam kelompok pun terbantu. Hakitab mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan ini bukan sekedar demi meningkatkan kerjasama. Takut akan Tuhan memiliki pemahaman yang benar tentang siapa diri kita dibandingkan dengan keindahan, kuasa, dan keagungan Tuhan. Akan mendatangkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Absal 22 ayat yang keempat Kerendahan hati menuntun kita untuk hidup selaras dengan satu sama lain, sehingga komunitas kita dapat memberi dampak yang berguna bagi pekerjaan Allah. Bukan hanya bagi pekerjaan duniawi saja, oleh karena kita rindu memberi manfaat bagi sesama. Kita takut akan Allah bukan demi memperoleh kekayaan, kehormatan, dan kehidupan bagi diri sendiri. Karena bukan itu kerendahan hati yang sejati. Sebaliknya, kita mendeladan Yesus yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Supaya kita dapat menjadi bagian dari tubuh Kristus yang bekerja sama dengan rendah hati untuk melakukan pekerjaannya, memberikan kemuliaan bagi namanya, dan menyampaikan pesan kehidupan darinya kepada dunia di sekitar kita. Sahabat Odibi, apa arti kerendahan hati bagi Anda? Lalu pernahkah Anda melihat kerendahan hati seseorang yang membawa manfaat bagi orang lain? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus ku lepaskan kesombonganku dan menyerahkannya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila Tuhan memanggilku, layakkah ku jumpa dia? Belum seorang pun ku bawa kembali pada Bapak. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa dia? Kini pulang tak ku sesak, ku telah diislamatkannya. Tapi hatiku sedihlah, kerjaku belum berdua. Tangan apa ku pulangkah, jumpa Tuhan di sorga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa dia? Tuhan Yesus kami berdoa. Kurelah serahkan diriku mengabarkan Injilnya. Bila sampailah ajalku, aku pun telah siaplah. Tangan apa ku pulangkah, jumpa Tuhan di sorga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa dia? Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa dia? Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa dia? Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa dia? Kini pulang tak ku sesak, ku telah diislamatkannya. Tapi hatiku sedihlah, kerjaku belum berdua. Tangan apa ku pulangkah, jumpa Tuhan di sorga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa dia? Kurelah serahkan diriku mengabarkan Injilnya. Bila sampailah ajalku, aku pun telah siaplah. Tangan apa ku pulangkah, jumpa Tuhan di sorga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa dia? Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa dia? Bila Tuhan memanggilku, layakkah ku jumpa dia? Belum seorang pun ku bawa, belum seorang pun ku bawa, Belum seorang pun ku bawa, kembali pada Bapak. Tangan apa ku pulangkah, jumpa Tuhan di sorga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa dia? Kini pulang tak ku sesak, ku telah diselamatkannya. Tapi hatiku sedihlah, kerja ku belum berpua. Tangan apa ku pulangkah, jumpa Tuhan di sorga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa dia? Kurela serahkan diriku, mengabarkan Injilnya. Bila sampai lah, bila sampai lah ajalku, aku pun telah siaplah. Tangan apa ku pulangkah, jumpa Tuhan di sorga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa dia? Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa. Terima kasih. Terima kasih.